Pak Zudan, kita harus jeda dulu karena kita akan bergabung dengan Wahyu Seto Aji yang sudah berada di gedung KPK. Ya, Seto, seperti apa pemeriksaan mengenai kasus IKTP hari ini? Seto? Ya, baik David, memang benar pada selasa ini KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam penanganan perkara kartu tanda penduduk elektronik. Ada pun saksi yang dipanggil pada hari ini merupakan tersangka yang terlibat dalam kasus yang sama, yakni yang pertama adalah Andi Narogong atau Andi Agustinus, kemudian Irman Sugiharto dan juga Anang Sugiana Sudiharja, yakni pihak swasta yang juga terlibat dalam kasus yang sama. Ada pun pemeriksaan yang masih berlangsung, ini masih dilakukan terhadap pengusaha Andi Agustinus, sedangkan ketiga saksi lainnya, yakni seperti Irman Sugiharto dan juga Anang telah selesai pada selasa sore tadi. Namun saat kami konfirmasi terkait pemeriksaan pada sore tadi, Irman ini tidak berbicara banyak, dirinya memastikan bahwa penyidik mengkonfirmasi 20 pertanyaan, namun saat kami coba tanyakan terkait materi apa pada pemeriksaan kali ini, dirinya mengatakan bahwa diperiksa untuk Sianofanto dan untuk materi yang lebih lanjut, dirinya tidak bisa menjelaskan itu di depan wartawan. Sementara ini juga KPK memang masih terus mengusut perkara KTP elektronik dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat, ini dilakukan untuk pembuktian di pengadilan agar maksimal, sehingga kebenaran material yang diinginkan KPK ini dapat terbukti, saat nantinya ketika tersangka Sianofanto ini disidangkan. Sementara itu, David pada selasa siang, ini tersangka KTP elektronik, yakni Sianofanto, dibawa ke Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumo. Hal ini dilakukan untuk kembali mengetahui kondisi kesehatan Sianofanto, setelah dirinya dibantarkan dari penahanannya pada Minggu 19 November. Ini juga dilatar belakangi oleh kondisi Sianofanto saat diperiksa, mengeluh bahwa dirinya dalam kondisi tidak sehat. Sehingga pada hari ini kembali dicek kondisi kesehatannya dengan dokter yang sama saat dokter ini menangani status Sianofanto. Adapun kondisi kesehatan ini memang pada beberapa waktu lalu tidak mempengaruhi KPK dalam melakukan pemeriksaan karena telah fit kubikosien atau artinya telah layak untuk menjalani pemeriksaan. David? Baik Seto, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya.